Intro Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum Apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan saat selalu ya, amin Kali ini kita akan membuat playlist baru yaitu Coding for Kids Dimana Coding for Kids ini adalah istilah yang digunakan Untuk mengacu pada program atau kursus yang dirancang Khusus untuk mengajarkan konsep dasar pemrograman komputer kepada anak-anak Program ini bertujuan untuk membantu anak-anak memahami prinsip dasar pemrograman Melalui penggunaan algoritma sederhana dan bahasa pemrograman yang mudah dipahami Kita akan menggunakan permainan dengan menggunakan aplikasi Scratch Dimana ini sangat menyenangkan ya, jadi kita akan membuat game sederhana Dan lain sebagainya Karena dengan belajar pemrograman sejak dini dapat membantu anak-anak Mengembangkan kemampuan logika, kreativitas, dan keterampilan komputasi Selain itu, kemampuan coding juga dapat membantu mereka Mempersiapkan diri untuk dunia pekerjaan di masa depan Yang semakin bergantung pada teknologi Jadi ini cocok untuk anak mulai SD sampai SMP Tapi untuk dewasa pun tetap masih bisa digunakan Oke, yuk kita mulai Oke teman-teman langsung aja kita Masuk ke program Scratch Alamatnya di scratch.meet.edu Tinggal dibuka aja browsernya Teman-teman bisa sign in Daftar menggunakan email Atau disini ada join Scratch Jadi untuk yang pertama ini Kita tidak usah mendaftar dulu ya Kita langsung aja membuat Scratch-nya Kita akan membuat sebuah animasi ya Sederhana Nah, ini dia Ini adalah tampilan pertama ketika kita membuka Scratch Disini ada blok-blok kode ya Mulai dari motion, looks, sound, dan teman-temannya Lalu ini ada stage Ini area kerja kita nanti Dan ini adalah contoh sprite Sprite ini bisa kita ganti ya Menggunakan objek lainnya Misalkan ini saya hapus Kita bisa ganti dengan objek yang lain Misalkan menggunakan objek yang seperti ini Oke Lalu untuk background Disini disebutnya backdrop ya Ini dia backdropnya Teman-teman tinggal ganti aja Misalkan mau diganti Seperti ini ya Nah, kalau misalkan si Scratch-nya terlalu besar Ini size-nya bisa dikecilkan Misalkan sini 80 Oke Atau mau tetap 100 juga Bisa gitu ya Oke, itu tadi pengenalan Awal halaman Scratch Disini ada menu ya Ada menu file Ada menu edit Dan lain sebagainya Langsung aja kita kasihkan Kode-kodenya ya Disini ada Bentara hijau Artinya kita Mereksekusi program kita Disini kita langsung gunakan ya Sebuah event Atau kejadian Dan ketika si Bentara hijau yang diklik Apa yang terjadi Kita diklik aja disini Ada event Share When click Kalau kurang besar Tinggal kita zoom Nah, seperti ini Jadi akan Jelas gitu ya Si tulisannya When click Ketika diklik Bentara hijau Yang terjadi adalah Kita Buat Si Si Scratch ini ya Si sprite ini Sorry, sprite ini Jalan Disini ada motion Ya, motion Kita pilih Move 10 langkah Nah Setelah itu Setelah menggunakan ini Kita coba ya Tuh Nah, tapi gerakannya masih kaku Kita tambahkan lagi ya Ke Lux Ya, disini ada Next custom Next custom artinya Gerakan dia selanjutnya Kita contohan lagi Tuh ya Kalau diklik Ini masih manual ya Harus diklik dulu Nah, kita akan setting menjadi otomatis Gimana caranya Disini kita bisa menggunakan Yang namanya Loop Atau pengulangan Ya Menggunakan control Forever Forever Yang kita Simpan disini Tengah sini Nah Coba lagi Tuh Tapi cepat banget jalannya ya Yang kurang beraturan Kita Berikan Sebuah Control lagi Ya Kita tunggu Sampai dia Satu Satu detik Satu detik Misalkan ya Next custom Satu detik Coba Oke Mulai Agak santai Jalannya ya Kita Tambahkan lagi Kodenya Ketika dia Sampai di ujung Misalkan seperti ini Saya geser ya Kalau kita Kalau kita lihat disini Dia Hanya Diam dan hilang Kita stop aja dulu Bagaimana caranya ketika dia sampai ujung sini Sejung kanan Lalu pindah sampai ke ujung kiri Nah disini kita tinggal menggunakan Yang namanya Sensing 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 Nah ini dia If on edge Bunch Nah Sini aja nih Ini kita Tindahkan dulu Ke bawah ya White Next custom Lalu kita Coba Sekarang Kayaknya Kalau 1 detik Kelamaan Kita Ke 0 5 detik Misalkan Coba Oke Cukup Bagus lah ya Kalau saya Rubah ke 0 Kita coba Oke Tapi dia Jalannya Kebalik ya Kita tambahkan lagi Disini Set rotation Nah ini set rotation Kita play Nah berhasil ya Ini berhasil Jadi kita sampai ujung Dia balik lagi ke Arah yang berlawanan Stop Kita akan gunakan Sprite tambahan ya Misalkan kita cari Mobil Nah seperti ini Oke Mobil Terus Kodenya Yang di Spread awal Kita copy Sampai dia Ke situ Kita copy ya Nah sampai goyang gitu ya Kalau klik Nah udah mulai Kalau kita klik Sudah Copy Ini si kodenya Scratch yang Spread pertama Sampai kita buang aja Lalu backdropnya Kita ganti Ke jalan Jalan raya Jalan raya Way Suri Suri Road Ini city Nah ini dia Terus Kita bikin Si mobilnya ini Jalan Ya Ini sudah Sesuai kode yang tadi Sudah kita copy ya Kita tinggal play Dan dia akan balik Nah Kenan Kiri Oke Itu tadi Animasi pertama Ya Di coding for the kids Untuk pertemuan Kali ini Next kita akan gunakan Animasi yang lebih banyak Dari ini Dengan membuat Sebuah permainan Atau game Teman-teman Terima kasih banyak Udah nonton video ini Coding for the kids Yang pertama Sampai jumpa di video Menarik selanjutnya Jangan lupa di share Ke teman-teman yang lain Agar bermanfaat ya Terima kasih Sampai jumpa di video Menarik selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video